Karena ulama kasih batasan semua jenis pukulan dalam Islam yang disebutkan baik itu pukulan kepada anak kecil atau pukulan seorang suami pada istrinya yang nushud, yang membangkang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Kalau wanita yang kalian takut nushudnya, membangkang, tidak mau jalankan kewajiban dan berdurhaka kepada Allah dan suaminya maka nasihati mereka, kalau tidak hajir mereka, kalau tidak pukul mereka Pukulan ini, kata ulama, disepakati darbatun khairu mubarrah Pukulan yang tidak boleh berbekas Artinya pukulan itu hanya sekedar peringatan saja Dan Nabi SAW juga ingatkan kepada kaum laki-laki yang memukul istrinya Dikatakan, Wajteni bulwaj Dan jauhi menampar wajah Karena itu sangat menyakitkan Oleh karena itu yang dibolehkan adalah Pukulan kata sebagian ulama juga dengan kayu siwak atau jari telunjuk yang ditepukkan ke telapak tangannya Sehingga memang itu menjadi peringatan saja Ini tidak boleh dalam agama Ini hanya Terima kasih telah menonton!